Intro Intro Oke Sekarang sudah ada Ferdian dan Kamidia Nah Kita punya segmen baru Di OPJ nih, namanya adalah Kelas Sugesti Pas banget Dada Ferdian disini Sebenernya Sugesti itu bisa kita pelajari ya bro Bisa banget Dan itu efektif buat menghilangkan trauma Salah satunya ya Fobia Atau permasalahan, beberapa permasalahan psikologi Tapi itu beneran Beneran, kita kan pernah bikin program bareng Tapi gak tayang Nah sekarang kita tawarin ya Siapa yang Ada yang mau belajar Sugesti disini Ada yang mau belajar Ada yang takut nilainya pada jelek Nah, bisa di Sugesti itu Bisa digunakan juga untuk move on Salah satunya juga Misalnya kalian Kecewa atau patah hati bisa diobati dengan Sugesti Bisa gak bro, bener ya Bisa Jadi Sugesti itu apa sih Banyak orang nanya ya Sugesti itu serangkaian kata-kata atau kalimat Yang kita sampaikan ke pikiran manusia Manusia itu bisa kita sendiri bisa orang lain Oke Jadi Sugesti itu bisa dilakukan siapapun Secara gak langsung Secara gak sengaja mungkin Semua pernah Saling mensugesti orang lain Oh misalnya? Contoh nih Kita lagi diem Ngobrol 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 Tiba-tiba diem terus kita ngomong Eh kok merinding ya? Padahal gak Kok merinding ya? Terus orang lain ada yang bilang Oh iya 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 Itu kan Sugesti itu Jadi Sugesti itu bukan magic Bukan mistis Banyak orang nyangka Berpikir Yang gue lakuin disini Itu adalah magic atau mistis Bukan Itu sama sekali gak ada magic? Gak ada Itu ilmu psikologi Ilmu tentang pikiran manusia Bagaimana manusia merespon Apapun yang dia terima Dan bisa dipelajari Itu yang dipelajari ya Oke sekarang lagi Siapa yang mau belajar langsung sama Ferdian tentang Sugesti? Ada? Tuh banyak tuh banyak tuh Banyak banget Banyak banget Oke Tuh di belakang juga ada Banyak ya Di sini juga ada Banyak Nanti kita akan tanya sebenernya Belajar Bang lu ke lu yang kenal Ya ayo Cong belom Boleh Ayo 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 Itu sih kok Hei gue mau Apaan? Hahaha Hahaha Mau apaan? Ajarin kita Ayo kita cukup dikerjain mulu Kali kali kita ngerjain dia Hahaha Oh ngasih tau lu pengen belajar biar bisa ngebalas Iya Ngerjain yang lain Iya Oke kita buktiin deh Gini gue ajarin ya Siapa dulu Anwar dulu Anwar sugesti alfa ya Iya Jadi sugesti itu Sebetulnya timing sama gimana kita cara ngomongnya Cara menyampaikannya Nah gue ajarin Timing apaan? Timing itu waktu Kapan waktunya kita bisa masukin sugesti ke orang itu ada timingnya sama kata-katanya harus kayak gimana Eh tapi sebelumnya Tadi kan gue ngasih sugesti ke Denny ya Gak apaan Ngasih sugesti ke alfa lewat surat Iya Nah itu juga bisa bekerja ya Nah itu bisa bekerja Karena tadi alfanya sudah disugesti bahwa dia bisa terima dua sugesti dari Denny Nah sekarang gak tau kita masih liat apa Tadi belum sempet di break dinormalin lagi ya Coba Denny kasih sugesti dulu ke alfa Masih berlaku gak? Kok Setiap lo nyebrang lo akan nengok kiri kanan Ya iya ya Pasti ya Udah gak bisa bro tadi gue udah coba-coba di belakang Udah coba kan Cuma dua kali Cuma dua kali doang ya berlakunya Nah sekarang gue ngajarin alfa deh eh Anwar dulu Biasanya gue mensugesti yang begini kan Iya Lu sugesti alfa suruh nempel Ngomong Ikutin gue ikutin gue Ikutin gue ya Coba tangannya alfa begini Nah lu juga gitu Coba lu ngomong ke alfa ikutin kata-kata gue ya Alfa Ngomong Kata-katanya harus sesuai sama yang gue omongin Ini kita liat di Anwar yang diajarin Belum Belum Ya sekarang alfa Alfa Fokus ke tangan Fokus ke tangan Sekarang genggam tangan itu sekeras-kerasnya Sekarang genggam tangan itu sekeras-kerasnya Ya Terus bayangkan di tangan itu dikasih lem Bayangkan tangan itu dikasih lem Sekarang bayangkan lemnya masuk menyebar Dan bayangkan sekarang lemnya masuk dan menyebar Kesela-sela telapak tangan dan sela-sela jari Kesela-sela telapak tangan dan sela-sela jari Menyebar rata Menyebar rata Dan sekarang Dan sekarang Rasakan lem itu semakin lama semakin kering Rasakan lem itu semakin lama semakin kering Karena lem itu semakin lama semakin kering Karena lem itu semakin lama semakin kering Lapak tangan itu sekarang menempel Dan telapak tangan itu sekarang menempel Keras sekali kuat sekali Keras sekali dan kuat sekali Semakin dipaksa dibuka Semakin dipaksa dibuka Semakin lengket Semakin lengket Semakin nempel Semakin nempel Sekarang coba paksa buka Coba sekarang paksa dibuka Lagi dipaksa dibuka makin nempel. Makin dipaksa dibuka semakin nempel. Bisa kan? Bisa kan? Omongan gue manjur. Bisa lho. Bisa lho. Bisa lho. Ketangan gue ga pe. Tadi kan Pempedrian bilang katanya pohon apa dong. Kok jangan lu kena? Kan gue ngajarin. Lu bisa kan? Ya udah bisa. Terus kenapa tangan gue nempel juga? Berhasil kan? Berhasil? Ya udah berhasil. Lah ini gimana nih? Ini namanya kena sugesti juga. Oh kalau tanpa sadar dia juga menerima sugesti itu ya bro ya? Iya. Ya coba gini, sekarang gini. Lu mau normalin? Iya lah. Lihat kesitu. Lihat kesitu. Alfa liat tangan. Lihat tangan siapa? Tangan lu. Tangan gue. Jangan bohong lagi nih. Engga. Nanti tangannya nempel. Ntar besok-besok apa yang nempel lagi? Engga. Lihat tangan. Fokus ke tangan. Fokus ke tangan. Fokus ke tangan. Hitungan tiga normal. Terus kita hitung sama-sama. Satu. Lu siapa nih? Lu juga ngikut. Lu ngomong ke dia. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Bisa kan? Lu bisa. Bisa kan gue? Berhasil. Berhasil. Tangan ini gimana? Hah? Tangan gue. Barusan lu minta. Gimana caranya sugesti apa? Terus normalin. Berhasil dong? Berhasil. Berhasil? Ya udah itu kan. Lalu tangan gue masih nempel ini. Gimana dong? Gimana dong? Lu bisa begini. Lihat kesini. Ya udah. Ini gue yang normalin ya. Gue tiup normal. Ampe biru. Ampe merah. Ampe merah. Emang kenceng kan? Bisa banget. Eh kok bisa sih ayah? Tuh. War berarti lu bisa. Bisa kan? Bisa kena. Oh udah. Daripada main sugesti-sugestian. Anwar mau ngasih tau nih. Kayaknya Anwar itu butuh minuman yang hits dan kekinian. Nih dia nih.